Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Dan suaraku enggak bergema kan ya? Enggak, Kak. Oke. Sebelumnya mau disclaimer dulu nih teman-teman. Jadi sebenarnya aku juga enggak terlalu pandai dalam materi ini. Jadi harapannya ada diskusi juga sama teman-teman sekalian. Biar kita sama-sama belajar gitu. Dan ini juga aku soalnya baru mulai belajar lagi. Jadi mungkin penjelasannya tidak terlalu baik. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya, langsung aja boleh di-chat atau boleh langsung intruksi aku di... apa namanya, pakai suara ya. Oke, kita mulai ya. Jadi materinya itu ada teori medan ligand. Ini melanjutkan yang kemarin sama Ari, yaitu apa namanya, kristal field teori, teori medan kristal. Di sini dibahas kompleks optahedral, tetrahedral, dan segi empat datar. Nah, tapi yang akan dibahas secara lebih mendetail itu yang kompleks optahedral. Sedangkan untuk kompleks tetrahedral dan segi empat datar itu silahkan dibaca sendiri di Gary Missler. Nah, jadi untuk teori medan ligand sendiri, itu kita bagi menjadi tiga buah jenis ligand. Yang pertama adalah ligand berjenis sigma donor, P-donor, dan P-aceptor. Nah, terus kita juga akan belajar tentang diagram tanah B-Sugano. Dan di dalamnya nanti ada racah parameter. Dan kemudian spektrum uvifis berkaitan dengan LMCT, MLCT, dan atransleksi. Nah, sebenarnya yang di spektrum uvifis ini aku nggak terlalu paham. Jadi, ya mohon bantuan ya, saudara-saudara. Nah, di sebenarnya teori medan ligand, gampangnya sebutnya kita LFT aja ya. LFT itu adalah kelanjutan dari CFT. Dan dia menjelaskan, powerful untuk menjelaskan kekuatan ligand. Karena sebelumnya pas dari CFT itu, kekuatan ligand hanya dihitung berdasarkan apa namanya, direct spectroscopy. Jadi, hanya berdasarkan eksperimen. Nah, di teori LFT ini dia bisa menjelaskan secara detail kenapa ligand yang satu lebih kuat daripada ligand yang lainnya. Terus kemudian ikatan kovalen antara ion logam dan ligand. ligand karena sebelumnya di CFT itu hanya menjelaskan interaksi apa namanya, interaksi apa sih, elektro ah, lupa itu. Yang gaya kolom itulah. Nah, untuk membentuk apa namanya, untuk menjelaskan teori LFT ini kita sangat membutuhkan tools, yaitu diagram molekul orbital. Nah, pembentukan diagram molekul orbital ini dibangun dari orbital ion logam dan orbital ion dan orbital ligand. Nah, tabel karakter yang penting itu adalah oktahedral ya. Yang tetrahedral 3G4 kita nggak terlalu diperhatikan. Nah, untuk yang ini mungkin nanti aku bakal bolak-balik dari PPT ini ke buku Mislav. Nah, pertama kita tinjau dulu bagaimana sih kita cara membuat LFT, diagram LFT. Pertama kita tinjau dulu untuk tadi dari dua dari dua hal ini kita tinjau dulu yang orbital ion logam atau apa namanya atom pusat. Nah, kita tinjau atom pusat karena kita meninjau nya itu adalah oktahedral karena kita meninjau oktahedral maka yang kita baca apa namanya tabel karakter dari oktahedral. nah, yang pertama itu apa namanya atom pusat itu punya orbital sampai D ya. Jadi ada S, P, dan D. Dimana S itu punya simetri punya label simetri A1G P itu punya label simetri T1U yang terjadi generasi menjadi 3 PX, PY, PZ dan kemudian D itu dibagi menjadi 2 karena bentuknya yang pertama itu adalah EG dan yang kedua itu adalah T2G dimana EG itu merupakan orbital dari DX kuadrat min Y kuadrat dan DZ kuadrat sedangkan T2G itu adalah DXY, DYZ, dan DXZ. nah, kemudian kita tinjau LGO-nya juga nah, kita tinjau terus kita perhatikan yang bentuknya seperti ini nah, kalau misalkan untuk yang paling mudah kita tinjau dulu hanya yang sigma donor nah, anggaplah di garis-garis ini adalah suatu molekul NH3 terus dimana molekul N-nya ini dia akan semuanya mengarah ke apa namanya atom pusat nah, kemudian kita operasikan menggunakan tabel karakter dari octahedral terus kemudian kita dapatkan reducible representation yang seperti ini nah, dari sini kita bisa representasikan irreducible representation-nya itu adalah A1G T1U dan EG nah, kemudian dari tadi kan kita punya ini ya dari atom pusat terus ini kita punya dari ligan AP atom pusat sama LGO nah, kalau misalkan kita perhatikan kalau misalkan untuk pembuatan molekul apa namanya diagram molekul orbital itu kan yang punya simetri label simetri yang sama dia yang akan berinteraksi ya maka di sini EG dan T2EG itu dari 3D EG itu akan berinteraksi dengan EG A1G akan berinteraksi dengan A1G dan T1U akan berinteraksi dengan T1U membentuk yang seperti ini nah, akan tetapi T2G-nya itu dari si atom pusat dia nggak punya padanannya dari si LGO oleh karena itu si T2G itu dia berperan sebagai orbital non-bonding dan tingkat energinya itu tetap di sini tidak berubah nah hal yang harus kalian perhatikan kalau misalkan kita membentuk dan kalau misalkan yang paling penting ya dari apa namanya LFT itu atau senyawa kompleks yang harus kita perhatikan itu adalah berapa sih delta O-nya nah delta O itu selalu didefinisikan sebagai apa namanya eksitasi dari orbital orbital T2G ke orbital T2G ke EG nah orbital T2G-nya itu bisa nanti dari bintang terus atau ini menuju ke EG bintang juga tergantung dari keadaannya dimana homonya dan dimana lumonya seperti itu terus oke ini untuk yang apa namanya sigma donor saja nah bagaimana untuk yang apa namanya bagaimana untuk yang aku mau ngomong apa sih yang melibatkan apa namanya orbital P nah kalau misalkan di PPT ini gak terlalu dijelasin jadi kita lihat ke Gary Mishler ya oke nah ini yang bentuk tadi hanya melibatkan sigma donor dan bagaimana untuk yang melibatkan interaksi P nah sebagai contoh misalkan kita lihat disini adalah ligan kalau misalkan kita punya ligan CO ligan CO itu ada gak ya disini gak ada jadi yang lebih kelihatan aja kita pakai ligan CN ini CN ini CN ya kalau misalkan kita perhatikan CN itu akan punya homo ini dan dia akan punya lumo dari ini homonya itu adalah sigma dan lumonya itu adalah P nah dari sini kita bisa melihat bahwa orbitersel CN itu akan bisa berinteraksi P dengan si atom pusat bagaimana interaksinya interaksinya itu akan terjadi seperti ini nah salah satu contoh interaksinya P interaksinya itu adalah seperti ini oke terus kita balik lagi nah nah kalau misalkan di gambar yang tadi sebelumnya interaksi P nya itu kan pakai orbital P tapi kan disini pakai orbital apa namanya antibonding dari si misalkan disini CO ya kita pakai orbital antibonding dari si CO bentuknya seperti ini kan ini sama ya kayak yang apa bentuk orbital P dia disini plus disini minus misalkan dan dia bisa diinteraksi juga sama orbital dari si atom pusat yaitu DXY DYZ dan DXZ lalala itu nah akibat adanya si interaksi P ini jadi kita meninjau menjadi seperti ini jadi masing-masing ligan itu akan memberikan kontribusi dua orbitalnya untuk berinteraksi dengan si atom pusat yang pertama itu adalah si sigma nya dan yang kedua itu adalah P nya nah kalau misalkan disini yang sigma nya itu adalah dari Homo ini dan si P nya itu adalah dari si Lumo yang seperti ini nah kemudian dari sini juga dari yang ini kita operasikan dengan tabel karakter oktahedral akan menghasilkan nilai seperti ini kalau tidak percaya dicoba saja sendiri nah dari dari reducible representation nya ini kita bisa dapat irreducible representation nya itu adalah seperti ini oke kemudian kita balik lagi untuk pembentukan MO itu pembentukan apa namanya diagram orbital itu yang terbentuk dari apa namanya yang memiliki label simetri label yang sama label simetri yang sama nah akibatnya kan tadi ada T2G ya nah disini T2G itu dia akan bisa berinteraksi dengan T2G dari si atom pusat oleh karena adanya orbital T2G maka disini akan terbentuk T2G bonding dan T2G anti bonding nah karena ada intervensi dari orbital T2G maka bentuknya itu akan menjadi seperti ini dan nanti pengisiannya itu akan menjadi homo nya itu jadi disini nah karena homo nya itu ada di tingkat ini nanti maka lumo nya disini akibatnya kalau misalkan kita berikan energi dan terjadi eksitasi itu eksitasinya itu akan terjadi dari T2G menjadi EG bintang karena kan sebelumnya T2G nya kan disini ya karena ada interaksi sama T2G yang ini jadi orbital T2G nya dia turun karena ada interaksi nah karena dia turun dari yang sebelumnya disini maka nilai delta 0 nya itu akan delta 0 yang ada interaksi P itu akan lebih besar dari delta 0 yang hanya eh kok delta 0 dari interaksi yang hanya sigma only nah interaksi ini disebut interaksi P back bonding kenapa? karena karena dari si ligand dia punya lumo yang bisa disumbangkan elektron oleh si atom pusat jadi disini atau misalkan disini ngertikan ya misalkan ini DXY terus dia berinteraksi sama suatu orbital P misalkan seperti ini nanti si elektron dari atom pusat itu dia akan diberikan ke ligand konsekuensinya apa? konsekuensinya nanti misalkan kita punya ini tinjau lagi CN ini jadi terisi misalkan aku opus dulu si Homo S.Lumo nya itu jadi terisi sama elektron misalkan seperti ini nah ingat kalau misalkan order ikatan itu kan bonding dikurang anti bonding kan akibatnya nanti ikatan si misalkan CO itu akan melemah ikatan CO akan melemah karena karena adanya interaksi P back bonding seperti itu dan itu nanti bisa dilihat dari penurunan spektrum IR nya seperti itu aku gak tau kalian diajarin atau enggak tapi kalau misalkan dulu itu diajarin seperti itu jadi akibatnya jadi akibatnya P back bonding ini si ikatan dari CO itu akan melemah karena ikatannya melemah nanti di spektrum IR nya itu jadi menurun bilangan gelombang oke itu untuk yang P back bonding nah bagaimana untuk kasus misalkan suatu orbital dengan interaksi P dengan ligan yang orbital T2G nya itu penuh misalkan orbital yang T2G nya penuh itu adalah ambil mana misalkan ambil itu F minus atau C minus ingatkan kalau misalkan F minus itu punya PZ F minus itu punya PZ yang bisa berinteraksi sama bisa berinteraksi sigma dengan atom pusat nah tapi si F minus itu juga punya orbital PX dan PY yang juga bisa berinteraksi P dengan atom pusat F minus kan penuh kan ya elektronnya oleh karena itu T2G dari F minus itu akan terisi penuh konsekuensinya adalah energi dari T2G itu akan menurun secara signifikan bandingkan dengan T2G yang masih kosong misalkan dari TO tadi karena tingkat karena tingkat orbital karena tingkat orbital T2G-nya itu menurun maka interaksi T2G dari si ligan dengan atom pusat itu akan jauh lebih turun disini T2G-nya dan karena T2G-nya itu turun T2G bintangnya itu juga bakalan turun dan jadinya homonya itu ada di T2G bintang karena homonya ada di T2G bintang maka delta 0-nya itu nanti akan T2G bintang menuju TG bintang akibatnya nilai-lilai delta 0-nya itu akan sangat rendah gitu nah jadi dari ketiga jenis ligan tersebut kita bisa dapatkan jenis yang hanya sigma hanya ikatan sigma ini yang normal T2G-nya itu non-bonding dia segini terus kemudian ada yang P-bonding dan itu P-bonding terdiri dari P-aseptor dan P-donor nah ketika dia P-aseptor T2G-nya itu akan kosong dan sehingga tingkat energinya itu akan sangat tinggi sedangkan untuk yang donor T2G-nya itu akan terisi penuh jadi tingkat energinya akan rendah dan akan menghasilkan nilai delta 0 yang berbeda-beda seperti itu nah dari LFT ini kita bisa menjelaskan kenapa misalkan orbit apa namanya ligan misalkan kenapa ligan CO itu lebih kuat daripada ligan H2O dan lebih kuat daripada lebih kuat daripada F- seperti itu itu kita bisa menjelaskan kenapa daerah spektroskopi bentuknya seperti itu oke cukup jelas untuk LFT apakah ada pertanyaan mangga ditanyakan kalau ada yang dimaksud di backbonding itu seperti ini maaf boleh diulang boleh diulang ini kayak ada yang nanya oke lanjut ya jadi seperti yang tadi bilang daerah spektroskopi ini bisa dijelaskan dengan LFT nah lanjut nilai delta 0 itu dipengaruhi oleh jenis ligan muatan ion logam dan udah cuma 2 ya oke cuma 2 itu aku mau nanya nih sebelumnya Kak Boko boleh nanya gak iya boleh kalau misalkan disini kan di PPTnya itu ada ya tentang yang kayak tadi yang apa sih molekul orbital yang dari T2G terus T2G EG bintang sama EG bintang diatasnya nah kalau misalkan P donor itu T2G bintangnya itu dibawa EG bintang terus kalau misalkan yang P aceptor itu EG bintangnya dibawa T2G bintang kalau disini ya dan itu gimana cara aku tahu maksudnya kayak oh ternyata kalau misalkan untuk eh maksudnya kayak kenapa kalau misalkan P aceptor itu T2G nya T2G bintangnya itu malah lebih tinggi daripada EG bintang gitu sedangkan kalau yang P donor enggak apa karena ketimpangan yang orbital group ligannya apa ada alasan lain enggak ya oke jadi yang mana yang lebih lengkap nah yang ini coba perhatikan diagram yang ini maaf ya pecah-pecah saya zoom soalnya nah disini kan dilihat di D itu dia punya tingkat energi yang setinggi ini dan itu terdiri dari EG dan T2G nah ini kita punya orbital T2G dari si ligan dan ini orbital sorry orbital T2G yang berinteraksi P dengan atom pusat dan ini adalah ligan-ligan dari orbital sigma yang berinteraksi dengan atom pusat yang ini nah kalau misalkan kita tinjau dari tingkat energinya EG di sini dia akan berinteraksi dengan EG di sini akibatnya dia akan menghasilkan nilai EG yang ada splitting seperti ini oke ingat kalau misalkan kita splitting pasti EG bintang itu pasti lebih tinggi daripada segini dan apa namanya EG bonding itu pasti lebih rendah daripada segini nah karena dia akan menghasilkan EG bonding dan anti bonding yang segini sedangkan dia punya T2G yang nilainya tinggi ini kenapa tinggi energinya karena T2G nya kosong nah kalau misalkan T2G nya kosong dia akan punya tingkat energi yang tinggi tapi dia tetap bisa berinteraksi dengan T2G dari atom pusat nah karena sekali lagi ingat dia punya karena T2G dari si D itu segini maka dia harus menghasilkan T2G bonding yang lebih rendah dari segitu dan T2G anti bonding yang lebih tinggi nah karena T2G yang anti bondingnya jauh lebih tinggi daripada EG yang disini maka T2G bintangnya itu pasti di atas dari EG dan T2G bondingnya itu pasti dia lebih rendah dari EG bintang karena dia lebih rendah dari T2G kurang lebih seperti itu nah sedangkan kalau misalkan untuk yang digantinya dia terisi penuh si T2G nya terisi penuh itu dia orbitalnya itu dia bakalan turun nah karena dia turun dia mungkin dia bisa jadi segini dia bisa jadi segini dan jadi apa namanya punya tingkat energi yang diperhitungkan dengan si EG bintang seperti itu nah kalau misalkan mau lebih jelasnya sebenarnya itu tinjauan dari apa namanya komputasi jadi energi dari dia orbital tapi secara sederhana bisa dijelaskan dengan splitting energi yang seperti itu ada yang mau ditanyain lagi cukup jelas gak nih kalau misalkan yang ini dia jadi seperti ini yang terisi penuh seperti itu cukup jelas yang itu jelas sama mau nanya kalau misalkan untuk penyusunan molekular orbital misalkan dia itu P-donor anggaplah mungkin I- gitu liganya eh CL- nah terus itu kan berarti dia punya elektron yang dipakai untuk ikatan P-nya kan P-donornya kan nah itu untuk menentukan berapa banyak elektron P-donornya itu apakah kalau misalkan CL eh ini apa sih aku bilang CL ya nah kalau misalkan CL itu dia kan punya kelebihan elektronnya agak banyak nah untuk elektron yang P-bonding itu bisa kita bilang misalkan 1 CL itu cuma 2 terus jadi kalau misalkan dia octahedral berarti ada 2 kali 6 elektron berarti ada 12 elektron untuk P-bonding atau gimana Kak untuk perhitungan elektron P-bondingnya ya betul jadi perhitungan elektronnya itu benar yang kamu bilang Ika jadi apa namanya kita perhitungkan hanya berapa banyak elektron di dalam orbital itu karena misalkan kita cuma meninjau untuk T2G ini kita tinjau dari si apa namanya orbital apa namanya misalkan dari PX-nya aja misalkan kayak gitu dari si CL- nah karena CL-PX PY maupun PZ-nya itu dia terisi penuh semua dan kita cuma ambil tinjau PX-nya aja misalkan maka dia akan menyumbangkan dari PX-nya kan terisi penuh berarti dia menyumbangkan 2 elektron nah jadi karena kita punya 6 2 dikali 6 12 jadi tinggal diisi di sini seperti itu berarti itu ada pengaruhnya juga kalau misalkan di dalam octahedralnya itu dia misalkan yang P-donornya cuma ada 2 berarti ya P-bondingnya cuma ada 4 elektron kayak gitu oke kasih Kak iya dan kalau misalkan lebih jelasnya mana ya kayaknya yang tadi ada deh atau yang di berarti adanya yang di sini misalkan yang ini kita tinjau secara keseluruhan dari si misalkan kalau ini CO karena CO tadi dia punya atau apa namanya punya pengisian yang apa namanya ini kan C ini C ini O dia ada yang begini-begininya nanti kan kita lihat misalkan homonya itu di sini ini dia terisi dari 2 elektron homonya i nggak bisa ditulis ini homonya dari 2 elektron sedangkan si lumonya kosong maka di sininya itu dia akan kosong sedangkan di sininya itu dia akan terisi masing-masing 2 elektron jadi nanti tinggal kamu perhitungkan sama di sini berapa jumlah elektron dari si atom pusat seperti itu oke ada lagi yang mau ditanya tentang LFT jadi cukup sederhana yang ditinjau hanya T2G ada ada apa interaksi sigma dan interaksi P kalau misalkan ada interaksi P itu dia akan melibatkan T2G dan kalau misalkan dia cuma sigma nggak ada melibatkan T2G seperti itu oh iya mau nanya kenapa muatan ion yang lebih besar itu akan menghasilkan delta 0 yang lebih besar sebagai contoh kenapa di sini yang 3 plus itu lebih besar daripada CO2 plus ada yang tahu kenapa akan menghasilkan seperti ini kalau nggak mau di pakai voice pakai chat aja nggak apa-apa ya kenapa mau nyoba job ya boleh nggak jadi dari hasil tutor kemarin jadi intinya tuh kalau misalnya muatannya besar kemungkinan elektron terluar dari logamnya itu sendiri kan semakin sedikit dan disitu kan berarti dia gaya tarik-menarik antar inti logam sama ligannya tuh kuat nah disana jadi bidang permukaan yang ber apa ya jadi ligan sama ligan sama logamnya itu semakin dekat tapi karena semakin dekatnya itu ternyata ada bentuk berupa tolakan dari elektron terluar dari logam juga tetap kepada ligannya nah makanya kenapa disini delta oktahedralnya juga makin besar oke betul sekali jadi karena apa namanya gaya elektrostatisnya ya karena muatannya besar maka gaya elektrostatisnya makin besar maka delta nolnya itu juga akan makin besar mantap terima kasih Bayu oke lanjut ini diagram tanda B-Sugano nah sebenarnya diagram tanda B-Sugano itu kalian harus mengetahui dulu eh bukan sorry sorry sebelum itu sebenarnya diagram tanda B-Sugano itu hanya menggambarkan tingkat eksitasi atau kemungkinan eksitasi yang terjadi pada suatu senyawa kompleks misalkan disini diambil contoh suatu senyawa kompleks dengan konfigurasi ion logam D3 misalkan dia kalau gak salah kanan itu high spin ya atau low spin sebelah kanan 4 jadi misalkan dia punya D3 terus dia 4 A2G dia bisa apa namanya akan menghasilkan eksitasi ke tempat-tempat berikut seperti itu nah bagaimana cara menghitung untuk bagaimana cara menghitung eksitasinya kita bisa menghitung berdasarkan nilai delta apa namanya kita bisa menghitung berdasarkan nilai delta energi yang ada disini misalkan dari sini ke sini ini nilai deltanya berapa itu yang digambarkan sebagai nilai dari eksitasi elektron tersebut nah untuk bisa menggunakan diagram tanah B Sobano kita harus bisa menggunakan apa sih mikrostate bukan sorry term simbol kita harus bisa menggunakan term simbol masih pada ingat cara buat term simbol yang penting itu adalah kita tinjau 2S plus 1 L J ini yang paling krusial dan kita harus selalu mendapatkan nilai dengan multiplicitas yang paling besar nah kalau misalkan di PPT ini itu dijelaskan bagaimana mencari term simbol untuk semua orbital tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai buat diagram tanah B Sobano aja cukup yang orbital paling tinggi aja mikrostate yang nilainya paling besar dan nanti dia akan menghasilkan multiplicitas yang paling besar misalkan kita langsung ambil contohnya ini apa nih mikrostate dari tabel P2 nah P2 kan itu bisa terjadi pengisian elektron seperti ini seperti ini seperti ini eh sorry ini mati bisa seperti ini atau bisa jadi seperti ini tinjau yang paling besarnya saja nah kalau misalkan dia seperti ini ini kan berarti plus 1 0 minus 1 kalau 1 0 minus 1 nah kita tinjau nilai dari ML nya kalau ini yang pertama itu adalah 1 kalau yang kedua ini adalah 2 MS nya itu 1 dan ini 0 oke terus dari sini kita tinjau apa namanya term simbolnya yang tadi 2S plus 1 L J nah kalau misalkan kita pakai yang ini kita lihat 2S plus 1 L J nya itu akan menjadi ini 1 ditambah 1 3 kalau L nya 1 berarti dia SP berarti 3P dan kalau misalkan ini 1 terus L nya 1 SPD 1D seperti itu nah dari 2 tinjauan ini itu akan kita melihat multiplisitas yang paling besar itu yang dimiliki oleh 3P maka biasanya itu ground state nya itu adalah 3P keadaan dasarnya oke 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 nah misalkan dari kita punya dapat banyak tadi apa namanya term simbol yang kita dapat misalkan disini adalah V3 V3 plus kita dapat sekian term simbol terus kita tentukan mana yang merupakan ground state yang pertama itu adalah yang multiplisitas paling tinggi yang multiplisitas paling tinggi disini dimiliki oleh 3F sama 3P terus untuk term simbol yang memiliki multiplisitas yang sama L yang paling besar digunakan sebagai ground state karena L di kalau misalkan F itu L nya itu adalah F B D E F B F berapa itu 3 kalau misalkan P itu 1 maka yang dipilih ground state nya itu adalah yang nah penentuan ground state ini gunanya buat apa nanti kita akan gunakan untuk di diagram tanah B subano nya ini nah ground state nya itu adalah garis yang horizontal disini misalkan dia 3T1G maka ground state nya seperti ini dan dia akan bisa tereksitasi ke yang punya multiplisitas yang sama seperti ini oke kak mau nanya sebentar ya boleh boleh untuk yang kan bagian tadi kan kita udah dapat langsung ya kak untuk V3 plus itu yang untuk ground state nya itu ada yang 1G 3F 1D gitu-gitu kan kak nah cuma waktu buat minjau yang ngedapetin 1D nya itu aku sebetulnya ini udah dibahas di kelas cuman aku lupa kak nah itu tuh kenapa kak S nya itu diambil 0 padahal si D itu punya S nya itu bisa 3 gitu kak kenapa gak ambil yang itu aja gitu di slide-slide atasnya itu kan ada waktu nentuin 1D itu agak atas lagi kayaknya kak lagi eh ini 1S yang sama aja sih boleh lah kak yang mana aja nah itu kan di L sama dengan 0 sebetulnya S nya itu kan bisa aja ngambil yang MS nya plus 1 itu kak kenapa gak dia ambil yang itu kan harusnya yang maksimal kan kenapa dia ngambilnya yang 0 aku lupa kenapa ya ya aku juga lupa aku kayaknya waktu ini gak merhatiin deh sejujurnya aku lupa tapi biasanya itu untuk mempersingkat perhitungan term simbol biasanya jadi kayak yang diambil cuma sebagian-sebagiannya aja gitu kalau misalkan karena disini dia udah punya kan 1D itu lebih besar daripada 1S ya dan 1D nya itu udah didapat dari yang sebelumnya jadi kayak yaudah gak perlu lagi ada gak perlu lagi term simbolnya itu kita cari untuk yang 1D kita cari yang lainnya jadi kayak kita cari kemungkinan-kemungkinan term simbolnya apa aja ketauku tuh kalau gak salah kayak gitu jadi dari sekian banyak term simbol itu kita harus reduksi lagi mana term simbol yang merupakan ground statenya dan itu yang paling penting seingetku gitu kalau yang kenapa ini yang diambil yang S nya 0 itu maaf aku lupa mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang bisa jawab boleh bantu gitu kak ada lagi yang mau ditanyain enggak kak kalau yang buat ini itu aja oke nah lanjut ya untuk pembuatan diagram tanah B-Sugano udah pada bisa kan di praktikum juga udah kalau misalkan masih ada yang bingung lagi gimana cara buat apa namanya diagram tanah B-Sugano silahkan ditanyain aja karena pada dasarnya diagram tanah B-Sugano itu kita cuma pakai aja percah parameter mana ya nah yang paling penting dari diagram tanah B-Sugano itu adalah penentuan parameter acah dan penentuan nilai delta 0 ini yang bisa kita ekstrak dari diagram tanah B-Sugano nah perhitungan nilai parameter acah itu adalah parameter acah itu adalah parameter acah B liers no Oh, no. Ya, jadi parameter racah itu nilai B, itu kita lihat dari besarnya pembelahan yang terjadi di sini. Seperti itu. Dan nilai misalkan kayak ini dapat 15B dari mana? Sekarang kita cek dulu. Misalkan kita punya dinilai delta 0 per B-nya itu 30. Maka parameter racahnya itu adalah dari 0 ke sini. Misalkan ini 25, maka nilai parameter racahnya itu adalah 25. Nah, dari nilai ini, kita bisa tentukan berapa nilai delta 0-nya. Oke. 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 Yang bisa kita ekstrak lagi dari diagram tanda B-Segano itu adalah bagaimana kita menjelaskan spektrum UV-Vis yang muncul dari senyawa kompleks kita. Misalkan kita punya... Misalkan kita punya spektrum dari VH2O6 3+, dan dia punya elektron valensi D2. Dan dia akan menghasilkan ketika kita ukur spektrum UV-Visnya, itu akan menghasilkan spektrum seperti ini. Dan bagaimana kita menjelaskan ini puncak dari eksitasi dari mana ke mana. Kalau misalkan kita perhatikan di sini, itu kan adalah bilangan gelombang. Berarti semakin ke kanan, itu energinya akan semakin besar. Nah, karena ini muncul dua pertama, maka pasti kalau misalkan kita punya ground state-nya itu adalah 3T1G, dia akan bisa tereksitasi ke orbital yang multiplicitasnya itu sama, yaitu 3T2G, 3T1G. Oh, ini ada lagi. Sama 3A2G. Nah, karena dari sini, kita lihat yang paling rendah itu adalah V1. Dari 3T1G ke 3T2G, maka yang bisa kita assign, puncak yang pertama itu adalah puncak V1, dan puncak yang kedua itu adalah puncak V2. Maksudnya adalah seperti apa? Puncak V1 itu adalah puncak yang disebabkan oleh eksitasi dari 3T1G ke 3T2G. Dan V2 itu adalah eksitasi dari 3T1G ke 3T1G lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa puncak yang ketiga tidak muncul, yang dari 3T1G ke 3T2G itu tidak muncul, itu bisa jadi disebabkan karena energi yang dibutuhkan itu sangat besar, sehingga berada di luar tentang pengukuran. Seperti itu. Nah, secara lebih luas lagi, diagram Tanabe Sugano kita bisa lihat transisi elektronik yang terjadi dari mulai D1 sampai ke D10. Seperti diagram di sini. Ini sebagai contoh ada D1, D4, D6, D9, dan semuanya dalam keadaan high spin. Oke. Oke, nanti aja oten soalnya. Nah, terus kemana dia bisa eksitasinya itu mengikuti aturan seleksi. Aturan seleksi yang pertama itu adalah delta S sama dengan 0. Terus kemudian yang diperbolehkan itu adalah perubahan dari G ke U, jadi dari dia simetris menjadi tidak simetris. terus kemudian delta L plus minus sama dengan 1. Nah, ini kan aturan ya dari yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Tapi terkadang eksitasi yang terjadi itu jumlahnya bisa lebih banyak dari yang sudah kita hitung menggunakan aturan seleksi. Hal itu disebabkan karena sebenarnya aturan seleksi ini hanya memperhitungkan probabilitas. Jadi, misalkan yang delta S-nya sama dengan 0, terus G ke U itu, dan delta L plus minus 1, itu dia punya probabilitas yang besar. Tapi kalau misalkan delta S-nya itu tidak sama dengan 0, misalkan delta S-nya 1 atau 2, itu sebenarnya bisa juga terjadi. Namun probabilitasnya kecil. Seperti itu. Maknanya dari aturan seleksi seperti itu. Oke. Oke. Terus, balik lagi ke yang tadi. Bagaimana cara kita menentukan parameter racah dan nilai delta 0. Nah, misalkan kita ambil seperti, ya apa namanya, diagram ini. D2 ya. Nah, misalkan kita punya, ini pertama kita asumsikan dulu. Berapa nilai delta 0 per B-nya. Jadi, kita pilih sendiri yang paling enak kita gunain yang mana. Sekarang yang kita gampang, misalkan dari contoh soal itu 31. Maksudnya kita pakai yang 31, terus kemudian kita tarik garis, terus kita tarik garis juga, berapa nilai E per B-nya. Kita dapat, misalkan pada V1, E per B-nya itu adalah 29. Terus kita hitung, B-nya itu adalah E per 29, di mana nilai E itu adalah besar besar nilai apa yang namanya, besar nilai energi eksitasinya. Dari yang dari yang misalkan gambar ini. Nilai puncaknya. Dia ada di bilangan gelombang berapa. Terus kemudian kita dapat nilai B-nya, misalkan kita dapat B-nya 610, terus kita bisa hitung nilai delta 0 per B, karena tadi kita gunakan misalkan 31, maka nilai delta 0 itu adalah 31 kali B, dan didapat nilai delta 0 dari senyawa kita itu adalah 19.000, apa namanya, per sentimeter. Seperti itu. Untuk mengekstraksi data nilai delta 0 dari spektrum yang kita dapatkan. Seperti itu. Melatihan nanti dulu. Terus, efek John Taylor. Jadi, secara sederhana, efek John Taylor itu disebabkan karena ketidaksimetrisan atau unequal atau apa ya, ketidaksamaan pengisian elektron di orbital molekulnya. Misalkan di sini, kita punya suatu molekul dengan elektron valensi D9. Nah, kita bisa lihat di orbital EG-nya itu dia unequal. Jadi, tidak sama. Misalkan di sini, di DX kuadrat min Y kuadratnya itu dia terisi penuh, sedangkan di DZ kuadratnya itu dia tidak terisi penuh. Akibatnya, karena ada perbedaan pengisian ini, nanti akan terjadi kehilangan degenerasinya. Maksudnya, kehilangan degenerasinya itu adalah tingkat energinya itu jadi slightly berubah. Misalkan yang awalnya seperti ini, karena dia terisi yang tidak sama, maka dia jadi turun seperti ini. Yang ini penuh, yang ini tidak penuh, setengah penuh. Akibatnya apa? nanti akan terjadi pemanjangan atau pemendekan dari orbital tersebut. Misalkan kita ambil dari orbital DZ kuadrat. Karena DZ kuadrat itu punya orbital yang di sumbu Z, nanti dia bisa jadi sumbu Z-nya itu jadi panjang sendiri. Atau bisa jadi pendek sendiri. Seperti itu. Nah, lebih jauh lagi, efek jantelar itu juga bisa kita lihat di apa namanya, dari diagram, dari spektrum UV-fis-nya. Misalkan kita lihat yang di sini, ini spektrum UV-fis-nya itu akan muncul dua puncak. Begini, kemudian dia akan muncul puncak lagi di sini. Hal ini disebabkan karena adanya efek jantelar. Lebih jelasnya, karena adanya efek distorsi jantelar, maka si DZ kuadrat dan DZ kuadrat itu dia akan terjadi kehilangan di generasi. Jadi, energinya itu bakalan ada perbedaan. Nah, karena ada perbedaan energi ini, maka eksitasinya, jadi ada dua. Bisa dari DXY ke DX, karena kan misalkan di DZ kuadratnya ini penuh ya, dan di sininya satu. Makanya dia bisa tereksitasi dari satu ke sini, bisa juga dari dia dari eksitasi dari satu ke sini. Akibatnya nanti, karena ini tingkat energinya berbeda, dia akan menghasilkan dua puncak. Seperti itu. Oke, itu untuk yang jantelar. Ini salah satu jantelar-jantelar juga yang terjadi pada Ti3+, yang punya ini yang D1. struktur kompleksnya itu jadi dia seperti ini. Kalau misalkan teman-teman hitung menggunakan kristal tunggal, atau metode XRD kristal tunggal itu akan didapatkan panjang ikatan yang berbeda. Dua Armstrong dan 2,45 Armstrong. Oke, kemudian transfer muatan itu ada LMCT dan MLCT. Ini sebenarnya saya nggak terlalu paham bagaimana menjelaskannya. Tapi ini skip dulu deh, nggak terlalu paham kalau aku salah. Kak, boleh nanya yang ini nggak? Yang jantelar tadi nggak, Kak? Iya, boleh. Kan jantelar itu kan dia efeknya bakal ada panjangan ikatan atau pemendekan ikatannya. Nah, itu yang mana yang menjadi panjang, yang mana yang menjadi pendek, itu apakah fix X kuadrat min Y kuadrat yang pendek, terus Z kuadrat yang panjang, atau kita bisa dari MO-nya, atau nggak eksperimen aja gitu, Kak? Itu eksperimen aja, jadi kita nggak bisa memprediksi yang mana. Karena misalkan nanti dia, kan awalnya kondisinya tuh degenerate ya, si EG-nya. Nah, karena dia terisi, nanti dia kan jadi kehilangan degenerasi. Nah, bisa jadi nanti yang Z kuadrat yang di atas, bisa jadi yang Z kuadrat yang di bawah. Karena kita nggak tahu nanti pengisian elektronnya dia yang mana dulu. Seperti itu. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, Oke, kalau yang apa namanya, charge transfer, aku nggak terlalu paham, jadi nanti sekalian sama soalnya aja ya. Kemudian kita bisa diskusi. Oke, kalau misalkan nggak ada yang nanya lagi, dilanjutin ke soal yang dikasih sama nanti. Iya, memang nggak mau nanya apa? Tidak. Menang. eh, oh, halo ini, sorry. Iya, emang nggak? Tidak. ke- Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena dia hanya pengisian di T2G, dia nanti bakalan ada terjadi, jadi begini, ini jadi turun sendiri. Dan akibatnya, akibatnya nanti dia bisa eksitasi dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Oke, jadi ini bisa juga terjadi seperti ini, karena kehilangan degenerasi. Tapi karena ini nilainya kecil, karena akibat dari efek genteler, maka efek gentelernya itu dia akan weak. Seperti itu. Dan di T2G itu akan terjadi di T2G, dan dia akan terjadi di T2G-nya saja bisa terjadi, bisa juga. Seperti itu. Aloy, ada lagi yang mau ditanya? Ya, betul sekali, Aloy. Sama-sama. Sama-sama. Yang lain yang kalau mau nanya, tanya aja juga nggak apa-apa. Kalau mau ada yang koreksi juga. Kalau misalkan aku salah, koreksi aja silahkan. Dan Nif kalau mau nanya, besok aja Nif. Sama-sama-sama juga bisa ngomong-ngomong. ati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu pertanyaannya sudah ada di chat. Ya, bentar ya. Baca dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kalau misalkan delta S-nya itu tidak sama dengan 0, itu probabilitasnya itu sangat kecil. Nah, kalau misalkan untuk yang L-nya itu bisa bernilai tidak sama dengan plus minus 1, yang bisa aku jawab itu cuma kayak probabilitasnya itu cukup besar, makanya bisa terjadi seperti itu. Bukan itu, mau tanya yang juga tentang tadi yang ngebikin 2P tadi. Eh, 3P, 3P. Yang di 3P tadi kan. L-nya itu kata kakak 2. coba yang ke atasnya. Yang mana yang ini? Ya. Eh? Bukan, di atas lagi yang pas yang bunderan pembuatan term simbol di mana sarnan term simbol dari orbital. Ini bukan? Ya, yang ini. Kalau nggak... Eh, tunggu. Ya, ini kalau nggak salah. Atau di atas lagi? Nggak, nggak. Yang tadi ada orbitalnya, ada garis orbit. Di atasnya lagi kak, kalau nggak salah. Ya, ini. Ini kan kalau... Ini kenapa tadi kita dapetnya... Kenapa kita pilihnya 3P? Kenapa kita nggak pilihnya 1D itu? Karena itu. Kita pilih yang multiplicitasnya paling besar. Kalau di sini kan 1D itu multiplicitasnya 1. Oh, ya. Sedangkan untuk 3P multiplicitasnya 3. Nah, kalau misalkan kenapa nilai L-nya 2? Karena kan pengisian di sini-nya. ML-nya plus 1 plus 1. Jadi 2. Oh. Eh, tapi kalau 2 itu bukan jadi D ya, kak? Iya, D. Oh, ya. Jadi D. Tapi yang kita pakai ground set-nya itu yang atas, yang 3P itu, kak? Iya, yang 3P. Yang multiplicitasnya paling besar. Oh, ya. Kayak yang di sini nih. Jadi, mana ya? Nih. Ini kan... Kita punya dari V3 plus, dari yang tadi dihitung. Dari slide set sebelumnya dihitung, kita dapat banyak nih. Ada 1G, 3F, 1D, 3P, sama 1S. Nah, tapi dari sebanyak itu, mana sih yang merupakan ground set? Nah, kalau misalkan dari aturannya, yang ground set itu, yang pertama, yang multiplicitasnya paling tinggi. Kalau di sini yang kita pilih multiplicitasnya paling tinggi kan berarti 3P. Tiga nih, yang paling besar. Jadi, ada 3F sama ada 3P. Terus kemudian aturan kedua. Untuk term symbol yang memiliki multiplicitas yang sama, L yang paling besar yang digunakan sebagai ground set. Maka L yang paling besar itu adalah yang 3F. Lalu, Kak, yang tadi mau tanya juga yang tentang aturan seleksi tadi. Yang aturan seleksi itu, L kecil sama L besar itu apakah berbeda atau sama gitu? Kan kalau misalnya di aturan yang forbidden, apa namanya tadi, nama orang itu. Itu kan ada yang delta L sama dengan plus minus satu. Itu maksudnya delta L plus minus satu itu berarti L besarnya itu hapus plus minus satu gitu. Terima kasih. Kalau nggak sayang, delta L-nya delta L besar deh. Kalau itu apa, saya pasang delta L besar, Kak. Delta L besar ya? Saya kok minta juga, saya nggak masuk pas di jelasin yang ini. Terima kasih. 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 Harus ke yang U-nya, dalam bentuk ungradenya. Jadi penjelasannya itu UGUG gitu? Iya. Oh, jadi buka delta L-nya itu bukan menjelaskan tentang L besar, tapi UGUG, 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 UGUGUG. Terima kasih banyak, Kak. Yuh, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Gak ada ya? Gak ada lagi? Coba kita lanjutin ke latihan soal yang dikasih sama. jadi untuk yang nomor 1 gambarkan orbital molekul untuk 3 kompleks optrahedral berikut FeH2O6 3 plus FeCN minus dan oke kalau misalkan yang FeH2O kan kita tadi bisa lihat dia itu cuma apa namanya cuma sigma donor terus kemudian CN itu dia P-acceptor dan disini CN juga P-acceptor maka kalau misalkan kita bisa lihat langsung simplifikasi aja maka selamat menikmati oke jadi untuk yang FeH2O dia kan punya bentuk seperti ini kita lihat T2G aku cari disini aja 3 T2G ke EG bintang terus kemudian untuk FeCN6 3 minus karena dia di aseptor dia akan T2G ke EG bintang terus kemudian untuk yang Fe yang untuk 3 plus dia akan lebih rendah lagi EG bintang selama ini T2G oke jadi urutannya itu FeCN6 3 minus terus FeCN6 4 minus terus kemudian FeH2O 6 3 plus oke jadi urutannya Fe 3 plus dengan ligan CN terus kemudian Fe2 plus dengan ligan CN dan terakhir Fe 3 plus dengan ligan H2O oke close ya easy easy karena yang ini pasti jauh lebih besar karena dia melibatkan di aseptor menangkan yang ini sigma only terus yang ini lebih besar karena muatan Fe lebih besar Fe3 ini Fe 3 plus itu dia akan lebih besar dari Fe 2 plus terus tentukan sifat magnetnya maka karena ini dia kalau misalkan kita anggap ini high spin ini kita anggap low spin ini low 2 ini kita anggap misalkan kita anggap low spin terus ini kita anggap high spin F E3 plus Fe itu D nya berapa ya oke D3 D3 karena karena dia karena dia ini low spin dia ini dia magnetic ini para karena dia D5 terus ini karena dia high spin maka dia para oke ada yang mau ditanya nomor 1 oke tidak terlalu susah ya lanjut nomor 2 diantara 4 senyawa kohedral berikut CR 6 CR I6 3 minus lalalala dan anaknya yang dapat mengalami distorsi jonteller nah disini CR I6 minus berarti ini dia adalah CR 3 plus CR C6 ini juga sama CR 3 plus CO F6 3 minus ini adalah CO 3 plus terus ini MN oksalat itu 2 minus berarti ini MN apa sih ini MN 3 plus ini dia low spin ini dia high spin CR I6 minus CR berapa ya ada yang tahu CR CR itu 3D5 4S1 maka kalau CR 3 plus dia jadi D3 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 CO itu berapa CO CO D7 CO berapa D7 D6 terus kalau MN CO kan iya CO D6 benar D6 D6 kan D3 plus gak sih oh iya 30 sih jadi D6 terus Mangan Mangan berapa Mangan D4 Mangan D4 oke karena ini D3 low spin CR karena ini dia D3 mau low spin mau high spin gak ada bedanya kan jadi dia tidak tidak terdapat jantelar terus COF6 3 minus dia D6 dan dia high spin D6 high spin bisa bisa 1,2,3 ini bisa ini CO 3 plus bisa terjadi efek John Taylor tapi weak terus MN D4 MN D4 ini OX itu oksalat kan maksudnya berarti dia strong ligand maka dia jadi low spin karena dia low spin dia juga bisa terjadi efek John Taylor karena dia akan mengisi 1,2,3 1,2,3 4 seperti itu jadi dia bisa juga terjadi efek John Taylor oke untuk yang nomor 2 ada yang mau ditanyain dulu ada yang mau ada yang tidak sependapat MN D4 high spin karena oksalat dia jadi high spin oke saya lihat lemah berarti dia high spin tapi sama high spin juga bisa terjadi efek John Taylor juga iya kan iya terima kasih smoothie iya tapi lebih lebih kuat betul ini strong ini weak sip lanjut nomor 3 ini kalian udah dibahas sama Bu Irma soalnya belum oh belum oke lanjut terus untuk nomor 3 kompleks K3VOX oh katanya yang keras genap eh maaf motong yang keras genap katanya udah dibahas tapi yang ganjil belum dibahas belum oh yaudah gak apa-apa kasihin yang ganjil kita diskusi aja sama-sama disini jadi teman-teman kelas genap bantuin lah ya oke oke kompleks KTKX kalium oksalat eh kalium vanadat oksalium oksalo vanadat bersifat para magnetit dengan muatan efektif 2,80 bor magneton tentukan bilangan oksidasi vanadium oke gimana cara kita tentuin bilangan oksidasi vanadium dari data yang sudah diberikan ada yang tahu ada yang tahu gimana cara nentuin bilangan oksidasi pakai rumus yang yang mu efektif iya betul dari data mu efektifnya caranya gimana S S plus 2 6 1 per 2 oh 6 itu pangkat sorry pakai yang S S plus 2 pangkat tengah gitu ya oke lanjut berarti dari 2,8 dapet S nya berapa ada yang sudah ngitung 2 oke kita percaya alo ya kita dapet S nya 2 maka karena dia bersifat paramagnetik terus punya bilangan oksidasi bukan ini punya S nya 2 maka bilangan oksidasinya adalah panadium berapa 20 kayak 3 plus panadium berapa ini nomornya dia 23 23 S2 D3 bentar berarti 3D3 ya jadi D2 plus bukan elektron bebasnya 2 kan gak berpasangan berarti dia D2 bukan oh eh iya D2 jadi dia D2 berarti V3 plus betul V3 plus sip panadium nomornya 23 ih panadium nomor 23 maka dia dasarnya 4 S2 3D 3 dan dia jadi 3D2 doang maka dia harus melepaskan jadi V3 plus seperti itu oke good job terus tentukan term simbol untuk kompleks tersebut pada keadaan dasar jadi dari D2 keadaan dasarnya 1 3 4 5 yang jenis begini sama 1 3 4 5 pinjau yang ininya aja kalau misalkan untuk yang ini A ini B untuk yang A dia S sama dengan S L untuk yang A S nya sama dengan 1 L nya sama dengan plus 2 plus 4 terus kalau misalkan untuk yang B S nya itu 0 ini 0 ini 1 S nya L nya 3 maka maka untuk yang A dia akan punya 2 S plus 1 2 S plus 1 L J maka dia 1 kalau 4 S P D F G 1 G terus kalau misalkan ini 3 3 3 F maka ground step nya itu adalah 3 F yuhu nangkep yang 3 B yuk lo berantakan baik hapus nangkep ya untuk term simbolnya keadaan dasarnya itu adalah 3 F kalau ada yang ditanya enggak ditanyain aja selanjut ke yang C perkirakan jumlah puncak serapan maksimum untuk pelarutan KTKX kemudian tentukan transisi elektronik untuk setiap puncak serapan maksimum karena dia D D2 karena dia D2 Tadi dari 3 F dia bisa bisa ke sini dibuletin 1 2 3 dia akan muncul 3 puncak terus pertanyaan apalagi wait wait berita kemudian kemudian terima kasih Maaf, error. Terima kasih. Sudah, berarti dari nomor 3 itu akan ada 3 puncak. Dan puncak-puncaknya itu adalah 3T1G ke 3T. Apa tadi ya? Ya, gitu lah ya. Bisa dilihat dari... Apa namanya? Bisa dilihat dari diagram Tanabe Sugana-nya. Maaf, malas. Oke, Kak. Maaf, guys. Tahu kan kalau ngeliat eksitas-eksitasinya dari diagram Tanabe Sugana? Seperti itu. Nanti akan ada 3 puncak. Lanjut, nomor 4. Komplek COF 6 3 minus memiliki 2 puncak terapan maksimum. Untukkan nilai delta 0 dan parameter racah. Wow. Oke, menarik. Ini COF 6 3 minus berarti dia CO 3 plus. CO 3 plus berarti dia... Tadi CO 3 plus? Oh, D6. 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 Karena dia D6 dan dia ligannya F, maka dia pasti high spin. Oke, karena dia high spin. High spin tadi yang mana ya? Kanan, kiri? Kiri ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ya Allah dipotong ya enggak ada D6 ini dia berapa bukan ya Allah enggak ada D6 jadi buka di HP-nya masing-masing ya guys D6 dia high spin maka ground state-nya banyak lagi D6 oke 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 Wow, padahal ligannya F- doang ya, tapi dia masukkan low spin. Oke, kalau gitu. Jadi kata Santi untuk yang COF6 ini, dia CO3+, dan dia dalam keadaan low spin. Ini dikasih jurnal, nanti saya baca. Jadi dia low spin, maka pengisiannya 1, 2, 3, 4, 5. Maka cuma ada satu jenis pengisian, maka dia jadinya S-nya sama dengan 0, L sama dengan 5. 4, 6. Misalnya sama dengan 6. Udah ya, kan? Oke, S1-A1. S1-A1. Jadi dari 1-A1 ke 1-T1 sama 1-A1 ke 1-T2. Terusnya ini ngerjainnya kalau nggak ada diagramnya dan nggak pakai penggaris. Tapi kita lanjut aja. Suka di bingung, ngera-ngira skalanya walaupun udah pakai penggaris. Ya, emang betul. Tuh, saya emang ngeliat nilai E per B-nya. Betul, betul. Jadi, walaupun kita udah pakai penggaris, kadang pas kita tarik garisnya itu belum tentu sama tiap orang. Dan, biasanya yaudah dibuletin aja gitu loh. Di ini aja apa, San? Biar semua orang denger. Maksudnya biar semua orang tahu. Di chat. Dibuletin di mana, Kak, maksudnya? Jadi, misalkan, gini. Misalkan kita punya setetet gitu ya. Kayak gini. Terus ini kita garis. Misalkan ini kayak 30. Ini misalkan 40. Kayak gitu. Nah, ini kan kalau kita tarik garis. Kayak dikira-kira gitu loh, pakai skala. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5. Misalkan kayak gitu. Terus maka, berarti ini 35 aja deh. 1, 2. Berarti misalkan ini, dia ada di tengah-tengah sini. Jadi, ambil aja 33 gitu. Atau 32. Ya, susahnya gitu. Tahu kok. Bagaimana kita nentukan nilai parameter E per B-nya. Misalkan kita udah dapet nilai parameter E per B-nya. Misalkan sama dengan 33. Kita nilai B sama dengan 33 dikali E. E-nya itu E. T-nya itu adalah nilainya ini. Terima kasih. 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 Maka untuk yang V1, untuk puncak pertama, D itu adalah 33. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi V1 sama dengan E per B sama dengan 33. Maka 11.50 sama dengan 1.50. Jadi, E-nya itu adalah 11.50. A, E per 33 sama dengan B. B sama dengan 11.500 per 33 sama dengan misalkan Y. Terus kita validasi dengan data yang kedua. Ini misalkan V2, ini V1. Kita dapat E per B-nya, ini 40. Maka untuk B yang kedua itu adalah 14.500 per 40. Itu biasanya nanti nilai B-nya itu akan sama. Sama dengan B. Sama dengan Y. Nanti kita bisa dapat nilai delta 0-nya sama dengan B dikali delta 0 per B. Seperti itu. Oke, maaf, nggak jelas apa inti saya tadi. Tapi kurang lebih seperti itu untuk menentukan delta 0 dari diagram tanah B-Sugano. Sudah repot karena harus gambar. Selanjutnya, ke nomor 5. Epektrum UV-Vis komplek OS CL6-3- dan RUCL6-3-. Masing-masing memiliki puncak terapan ke-282 dan 348 nanometer. Puncak terapan memiliki nilai absorptifitas solar yang tinggi. Kita menunjukkan transkisial elektronik juga elastik. Berikan penjelasan mengapa terjadi transkisial elektronik dari gen ke ion logam pada komplek tersebut. Mengapa puncak terapan maksimum komplek OS CL6-3- dia mati pada bidang. Oke, nomor 5. Ada yang bisa jawab, guys? Oke. Oke. Nah, jadi kita bisa kategorikan dia sebagai tipe LMCT. jadi LMCT itu terjadi kalau misalkan dia itu adalah ligan bertipe stigma donor dan ligan bertipe P-donor. Sedangkan kalau untuk yang MLCT, itu dia terjadi pada tipe P-pranceptor. Kenapa? Karena dari namanya LMCT, ligan metal charge transfer. Jadi, transfer muatannya itu transfer muatannya itu terjadi dari ligan ke metal. Sedangkan kalau MLCT, transfer muatannya itu terjadi dari metal ke ligan. Oke, nanti jawab pertanyaan nanti ya. Nomor 5 dulu. Oke. 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 Ini nomornya. Ah, udah kejawab berarti ya. Beri penjelasan mengapa dapat terjadi transfer muatan dari ligan ke ion logam pada kompleks tersebut. Karena ligannya itu bersifat P-donor dimana elektronnya itu penuh sehingga bisa ditransfer ke metal. Terus, mengapa puncak terapan kompleks OS CL6 3 minus diamati pada panjang gelombang yang lebih rendah dibandingkan pada kompleks CL6. Kalau misalkan panjang gelombang yang lebih rendah itu berarti panjang gelombang lebih rendah energinya lebih besar. Terima kasih. Cosmium 76 Glutenium 44 Dan dia berada di dalam satu golongan. Oh ya. tuh 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 Terima kasih. 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 3 sama 5. Maka, simbolnya ini jadi 4 D 4 F sama yang satunya lagi ini A yang B nya 2 2 G enggak kok beda kalau misalkan dia D3 ground statenya itu dia 4 F dan kalau misalkan kita lihat disini ground stat 4 F itu bisa direduksi jadi 4 A2 G ini yang D3 tapi kalau misalkan untuk yang tadi itu dia untuk D2 dia ground statenya itu 3 F yang bisa direduksi jadi 3 T1 G gitu San oke Kak kayaknya tadi salah lihat, maafin oke ada lagi yang mau ditanya yang 5 B aku masih belum bisa jawab maaf ada lagi yang mau ditanya atau yang ingin dibahas tidak ada lagi terima kasih oke 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 Oke, kalau nggak ada Mungkin dari aku cukup sekian Kurang lebihnya mohon maaf Mungkin nanti kalau 5B Kalau aku udah baca Udah bisa jawab Nanti aku bantu jawab Kalau misalnya sekarang aku belum bisa jawab Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb